Intro Halo guys, selamat datang di channel Positif Pro Sport Di kali ini kita melakukan pemasangan kenapol offside racing Oke, yang udah ditunggu-tunggu udah sangat lama sekali kalian nanti-nantikan Oke, langsung aja kita dengerin suaranya ya dari yang pertama Oke guys, seperti yang kalian lihat Yang pertama ini adalah Austin Racing yang tipe GP1R Tapi dengan finishing black kerami coating dengan laser edge logo ya Dan disini benderanya berwarna, logo benderanya Ada lagi yang monochrome, jadi dia satu warna aja Tapi saat ini belum masuk ke Indonesia ya Saat ini tercatat bulan Mei tanggal 4 Saat ini yang ready hanya yang tipe ini GP1RR dan V3 yang akan kita ulas berikutnya ya Oke, yang pertama dengan GP1R Dengan black kerami coating, kita bunyikan aja Oke guys, jadi ini warna suara dari Austin Racing GP1R Oh ya, notice buat kalian ya Yang ini kita pasang per jamnya satu Jadi kan yang di video kita yang sebelumnya kalian bisa lihat disini Itu per jamnya ada tiga jenis ya Yang satu DB killer, yang duanya ini damper per jam suara Yang ini kita tidak pasang DB killer dan kita lepas damper yang kecil Jadi kita hanya memakai damper yang besar aja Seperti apa suaranya, kita coba dari low, mid, dan high RPM ya Seperti yang sebelumnyaeté Oke mantap sekali suaranya Meskipun peredamannya cuma satu Kita gak tau kalau itu peredamnya nanti dibuka Wah itu makin sadis lagi Oke untuk GP1 RR Dan yang V3 sebentar lagi akan kita coba Dengan full tanpa peredam ya Oke tonton terus video ini Sampai habis Oke guys jadi ini yang kedua Kita pasang yang Tipo V3 Oke disini kita lihat bentuknya agak Mengerucut Beda dengan yang tadi ya bulat Tabung yang ini agak sedikit Mengerucut dan ujung tipnya Juga agak berbeda Dan dengan finishing yang seperti tadi Dengan laser edge logo Tetapi benderanya berwarna ya Yang ini kita full lepas semua peredam Mungkin gak apple to apple ya Bandingan dengan yang tadi Cuman karena ini berbeda motor Gak apalah untuk Perbandingan warna suara buat kalian ya Meletup meletup Keren juga nih Nah kalau gak ada peredamnya Suaranya setajam itu Ternyata perbedaannya hanya ada Di RPM bawah sih menurut Saya ya Jadi tadi saya waktu mendengarkan Di RPM bawahnya yang GP1 R Dengan satu peredam Itu Agak sedikit lembut Empuk gitu ya Tapi tetap keras Yang ini lebih Lebih serak gitu ya Oke Kita coba yang GP1 RR Oke guys Jadi Tiba saatnya Di depan saya ini Ada Kenal pot GP1 RR Dimana itu Seri yang paling keras Paling kering Paling kenceng Respectnya Dari Austin Racing Oke Kita bahas dulu Untuk finishingnya Dia berbahan Dengan titanium Tipa titanium Seperti ini kita lihat Tetapi Kita Emblemnya Menggunakan yang standar ya Dengan tipnya Berwarna silver Ini ciri khas Dari GP1 RR Kita akan lihat Embusnya Dari ujung tipnya Itu ada tulisannya GP1 RR Nah Untuk GP1 RR Sendiri Ada variannya Kalau kita Pesan ya Ada yang khusus Seperti yang tadi Kita mau Dengan laser age logo Itu juga bisa Oke Tanpa bahasa basi lagi Kita bunyikan aja Suara yang paling kenceng Dari Austin Racing Oke pertama kita Set KTRC Off Karena waktu kita Geber-geber Biasanya KTRC ini Mengganggu ya Sinus Oke, suaranya mantap sekali Ternyata memang bener GP1RR Masih suara yang paling tajam, paling keras, paling kering Oke, buat kalian yang suka dengan warna suara GP1R V3 maupun yang GP1RR Kalian tuliskan di kolom komentar ya Oke, terima kasih sudah mampir Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya Thank you, bye-bye, see you To the next video